Manusia disiplahkan dengan berbagai bakat. Tinggal tergantung kita bagaimanakah cara mengasah bakat kita. Dan juga di samping bakat kita juga perlu kesabaran. Kalau kita mempunyai satu bakat tertentu, perdalamlah bakat tersebut. Contohnya Mpoh Nori. Ia mempunyai bakat seni yang begitu hebat. Dari usia muda sampai tua, ia tetap mempertahankan bakat tersebut dalam dunia seni. Yang tadinya tidak punya apa-apa, sekarang Mpoh Nori sudah menghidupi beberapa keluarga. Menyekolahkan anaknya, menyekolahkan cucunya dengan bakat tersebut. Walaupun pendidikannya tidak tinggi. Namun karena bakat dari karunia Allah SWT. Dan ia seluruh memupuknya. Hingga sampai saat ini pun, ia hidup dalam kematanan. Begitu Mpoh Nori ya? Mpoh Nori. Sebelum Mpoh Nori dikenal oleh masyarakat luas, katanya Mpoh Nori hidup dalam kesusahan. Ya. Nah ceritakan kesusahan tersebut apa dalam ceritanya apa ini? Kesusahan dulu. Ketika hari-hariannya. Jaman langkah beras, tidak makan. Kita peminta langsung. Sama? Sampai dia ada dari pemerintah. Ketika rangsi memaikan bau karu. Karu. Pagi minta langsung beras. Beras tengah liter itu kering ikan sepungki ikan basah. Tengah liter kita bubur, kita makan. Dan merame sama saudara. Berjuangan. Menang tua. Sangat sulit sekali ya, Maya. Jangan denger aja. Dan mungkin pemirsa, penonton maupun pemirsa di rumah, melihat kita sekarang sudah enak. Padahal dalam sejarahnya, tidak ada di antara para wayang yang mengalami hidup enak di waktu muda. Seperti contohnya Sule. Ya, berdagang. Apa, Le? Jagung, es, permen, karet. Nah, dari stasiun ke Salsiun. Ya, yang enggak itu jual diri. Siapa yang mau? Dan Aziz. Waktu masih mudanya, Jis. Waktu masih susahnya. Jangan pakai dengerin, kakak denger, mah. Jis. Mantek. Mantek apa? Kompak. Rumah dulu. Dulu katanya lu mantek sumur bom, Pak. Tadi udah ngomong begini, tuh. Tadi udah ngomong. Iya udah pernah ngomong sama gue, ya. Iya udah ngomong, jangan mau dibahas lagi. Dulu katanya Jisya. Wah, cuan mat. Intinya adalah perjuangan. Dan segala sesuatunya, kalau kita mempunyai bakat, memperdalam bakat tersebut, semuanya tergantung kita. Dan satu lagi, semua jalan yang kita lalui, harus kita lalui dengan ikhlas dan rela. Dan semuanya pun tergantung dari kuasa Allah SWT. Ya. Mau foto, boleh? Mau foto? Boleh, boleh. Sama gelok. Oh, boleh ya. Kotok. Sampai situ yang bicarakan foto. Kaya diisi aja di sini. Kaya diisi aja foto. Dulu, bukannya dulu, adikku, mantek sumur. Eh, lu terserah kok. Betul. Tadi udah ngomong begitu. Tuh, tanya apa? Ya, mah ngomong itu dari sana. Semoga pedaya, Jis. yang sangat luar biasa wanita luar biasa wanita luar biasa ini gua kalau punya doa petir gua minta doa petir untuk generasi muda ya jangan hanya mengandalkan ilmu yang sudah dapat kita juga harus mempunyai satu talenta dan punya satu keahlian untuk menghadapi menyongsong masa depan kalau anda tidak mempunyai talenta seperti kita anda mempunyai bakat untuk kursus komputer isilah hidup anda dengan satu keahlian yang akan anda pergunakan untuk menata masa depan Ariel hebat Ariel ya saya kita-kita saya sampai sekarang belum tercapai apa itu jadi penyanyi silik Pak disana gunung disini gunung di tengah-tengahnya ada pohon kenari wayangnya bingung garangnya pun bingung yang penting yang berbeda lari untuk gua ngebawa tumba disini gunung disana gunung di tengah-tengahnya ada pohon kenari wayang yang bingung garang bingung yang penting terus hidup makna ni